Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa. 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 tidak sudah berlangsung tahunan mereka melakukan di negeri kita yang merdeka ini ada masyarakat yang melakukan underground padahal ini negeri yang katanya negeri yang gemah lipah lojinawi mereka takutan oleh aturan-aturan dibuat oleh pejabatnya mereka bilang ada gambarnya pak saya lihat ini bukan lobster ini ikan oh iya pak ikan di atas jadi bawahnya kami harus kami pakai sama supaya kami gak ditangkap Pak apa ekonomi seperti ini konsep ekonomi seperti ini yang harus kita pertahankan Bapak Ibu sekalian kita minta ini clear ya jangan dibesah-besarin gak usah teriak-teriak biarlah yang di media-media yang seneng ngomong media-ngomong media yang seneng medsos medsos yang seneng mau ngatang-ngatain gak apa-apa kita jalan terus kita lihat saja nggak usah berusaha berusaha dengan media yang supra gimana kita tenang kulihat ternyata ada di Indonesia kalau sudah ada yang membudidayakan bukan membudidayakan ya saya rala membesarkan kalau membudidayakan nanti salah lagi harus harus mikir dulu belajar dulu baru ngomong ya saya belajar Pak kalau orang nggak pinter memang harus belajar kalau orang nggak pinter nggak terus sekolah dan kita nggak usah rebutan nggak usah siapa yang menjatuhkan siapa-siapa yang paling nggak penting yang penting mereka bisa makan sebanyak-banyaknya lobster kita produksi di daratan kita budidayakan dunia akan makan lobster itu percayalah mungkin harganya yang lima juta jadi turun empat juta setengah nggak ada masalah kan kita sederhana melihat sejarah saya tadinya ngitungnya sederhana saja kenapa muncul ekspor ekspornya ada salah satu wacana kalau memang tidak ada yang siap membudidayakan dan mengembangkan kita buka dulu toh penyelundupan terjadi di mana-mana selama saya jadi menteri satu minggu saja sudah ada penyelundupan dua yang satu senilai 38 miliar yang satunya 8 miliar dalam waktu satu minggu dan ini terus berlangsung coba karantina yang di tempat-tempat itu pasti juga mengalami bagaimana sulitnya menjaga ini ya lepas aja lo kalau mau hitung-hitungan bisnis anggap saja seribu benih lobster kita lepas di alam yang hidup 10 karena satu persen itu udah tertinggi kalau kita ekspor seribu harganya seratus ribu yang ini lima juta yang tumbuh cuma 10 ekor 50 juta yang ini seratus juta yang masih banyak yang seratus juta dari lima tapi kan bukan ini yang kita dikejar kita katakan lebih banyak manfaatnya saya mau lebih manfaat yang lain menambah ini akan ada masukan Pak gimana kalau lobsternya jangan 200 gram 100 gram khusus yang mutiara yang ini jangan karena ini mahal nilainya oke kan bukan hanya lobster aja masalah kita Bapak Ibu sekalian belum ada masalah rajungan masalah lain adalah masalah kepiting yang ada pedagang kepiting soka pengusaha kepiting soka yang sekarang pada bulung tikar lobsternya hanya salah satu belum keraku yang sekarang sudah beruntikkan ini mau diapain hanya dengan satu keputusan menteri ini selesai semua kenapa saya enggak mengambil keputusan itu kok saya hanya takut dengan media sosial yang nyerang saya jangankan menyerang saya menembak kepala sekut saya akan mengambil keputusan orang yang saya jadi Pak berhubungan saya jangan usah uji keberanian saya menghadapi ini jadi saya enggak mau terkenal memang enak juga dapat berita gratis enggak enggak repot-repot pasang iklan jadi dua kali trending topik susah loh jadi trending topik orang bayar berapa aja untuk jadi trending topik saya enggak perlu bayar memang kalau niat yang baik pasti akan dikasih Tuhan jalan yang baik saya percaya selamat menikmati